Eric Bernardo menerima kedua-dua kembali ke Brasilean. Kemudian kedua-dua kembali, siapa yang akan kembali? Ini akan menjadi kedua-dua kembali ke Divan Segum. Teman-teman cita-cita mau jadi apat? Enggak, saya mau balapan resmi sampai ke Moto2GP. Orang-orang kayak pada, ah, apa sih gitu kan? Kamu step up ke Moto2GP untuk 2019. Kita itu balapan motor, bertaruh nyawa. Ketika kita bisa bawa bendera merah putih di podium, atau bisa menang nyanyiin lagu Indonesia Raya nih. Suara tuh kebanggaan tersendiri kan. Dengan adanya sirkuit mandalika nanti nih, itu berimpak full. Sangat disayangkan kalau sampai membalap Indonesia, enggak ada yang sampai ke Moto2GP. Terima kasih. Halo, nama saya Dimas Yaki Pratama. Saya pembalap Moto2. Tahun lalu saya balap di European Championship Moto2. Awal mulanya itu saat SD. Jadi orang tua saya suka, suka boncengin saya ngebut di jalan. Terus akhirnya ada feeling kayak adrenalin dengan kecepatan tuh happy gitu. Maksudnya seneng gitu dengan kecepatan gitu kan. Terus akhirnya dari situ alhamdulillah dapat support dari orang tua, diarahin lah untuk cobain balapan motor resmi. Jadi bukan balapan motor jalan gitu. Kalau nggak disupport mungkin saya nggak bisa sampai ke GP ya gitu kan. Jadi dari kecil emang disupport sama orang tua untuk latihan. Karena saya mimpi saat itu ditanya di SMP, guru BP. Teman-teman cita-cita mau jadi apa? Tentara, polisi. Saya kan di 103 SMP, di Cijantung, di Kopassus. Tentara, polisi, dokter dan segala macem lah. Cuma saya satu-satunya jadi pembalap gitu kan. Tapi orang-orang kan kayak senyum kayak ah, balapan liar gitu atau apa. Enggak, saya mau balapan terus sampai ke MotoGP. Ya orang-orang kayak pada apa sih gitu kan. Ini aneh nih orang sendiri gitu. Nah akhirnya kesampaian juga kan bisa kesana. Kurang lebih tuh kelas 4 atau 5 SD ya. Awal mulanya saya langsung latihan itu. Pasti diarahkan untuk latihan di sirkuit karting Sentul. Saya kan tinggal di Depok. Jadi paling deket sirkuit di daerah Jawa Barat atau dekat rumah saya itu di Sentul. Sensasinya seru banget ya kayak exciting. Kenapa? Karena kan sirkuit yang kita pikir tuh gampang gitu. Kita bawa motor dalam sirkuit. Tapi ternyata challenging banget gitu kan. Kayak, oh ternyata kalau bawa motor. Kalau buat ngebut itu gampang. Kita tinggal buka gas aja. Naikin gigi gitu kan. Oper gigi. Kencang. Tapi yang paling sulit itu pengereman. Nikungnya. Konsisten di setiap lapnya. Maksudnya semakin dari awal dari situ sampai sekarang. Step by step belajar, belajar, belajar. Ternyata yang paling penting dalam balapan motor itu bukan sekedar kencang. Tapi kita bisa how to brake. How to open exitnya. Harus gain speednya di situ. Terus bukan cuma sekedar kayak akselerasinya kita. Oh motor kencang ini tapi nggak bisa ngerem. Itu juga nggak bagus. Lebih baik kita bisa buat konsisten. Dan apalagi kalau balapan motor yang saya tekun ini kan. Lap by lap ya ada kayak. Di waktu di Moto2, Moto2 Grand Prix itu kan. Sampai 20 sampai 25 lap. Nah kita gimana caranya bikin konsisten setiap lap. Sampai finish gitu. Di 2014 itu perjuangan awal saya untuk ke Eropa. Jadi kalau teman-teman lihat saya pernah berangkat ke Eropa itu dana sendiri, pribadi, orang tua, sama teman-teman yang support saya. Jadi waktu itu pernah balapan wildcard di Heres sama Stylo Bike 2014. Ada teman saya disana orang Malaysia, Hafiz Syarin. Nah dia udah main di Grand Prix. Jadi saya di tim itu. Dia jadi kayak coaching saya di track di Eropa gitu. Itu kita tim patungan tuh. Jadi nama timnya Di Salva. Di Salva tuh nama saya dan adik-adik saya Dima Sarah Farah Abirawa. Nah jadi sama Star Racing. Nah itu kita semua kombin. Patungan semua gaburkan disitu akhirnya berangkat ke sana. Alhamdulillah kita qualified ke 2022. Pertama kali di Eropa. Pertama kali pakai stasis racing bike Moto2. Saat itu pakai FTR. Motor Hafiz tahun 2013. Terus bannya Michelin. Sebelum Moto2 di European Championship pakai Dunlep. Jadi full semuanya new buat saya. Di Heres, motor Moto2, ban Michelin. Finishnya 11. Nah dari situ. Opportunity lagi. Ngebuka lagi ke. Asterounder support di tahun 2015. Sampai 2018 main di CV. Masuk ke 2015. Nah ini. Saya accident. Di ruas jari tengah saya ini. Saya hilang tulang setengah. Jadi kalau melihat. Tinggi se... apa? Panjang sebelah kanan. Karena emang. Ruas tulang yang bawa. Bagian kiri ini. Hilang. Nah ini kan. Kulitnya udah ganti nih. Skin graph dari sini. Jadi jatuh di turn 3. Saya rasa high side. Bangun. Tapi kaki semua darah semua. Di sepatu darah semua. Pas saya. Cari gitu kan. Ternyata di. Salon tangan udah bolong. Udah kelihatan tulangnya sini. Karena kan. Kulitnya. Bolongnya gede banget. Belum kelihatan tulang. Tapi. Yang saya pikirin cuma. Pegang ujungnya nih. Oh masih ada feeling. Masih ada rasa gitu kan. Ternyata. Mungkin sarafnya belum putus gitu kan. Kalau putus ya pasti dipotong lah gitu kan. Akhirnya saya langsung. Lari ke pos. Marshal. Ambulan datang. Di. Bawa ke medical. Tapi. Kita belum ada experience saat itu. Di Eropa. Akhirnya operasinya. Balik Indonesia dulu. Dan operasinya di Singapura. Tapi Alhamdulillah. Ini operasinya di sana. Di Tantok Sing Hospital di Singapura. Profesor Theo. Satu bulan dia garansi. Satu setengah bulan. Balapan di Sepang. Kita podium tiga. prisons. Manda lainnya. Pertama. Zul. Pertama saya. Pindah ke Honda. Jadi di 2012 itu aku ke-Manda Indonesia. Membawai diveri dari Astra Motor Honda. untuk balapan National Championship sama beberapa wildcard di Asia dan di 2013 ini Serawonda kirim saya untuk balapan ke Endurance 4 Hours di Suzuka dan kita menang Indonesia pertama menang di sana nah terus lanjut ke jadi ini baju balap yang tadi saya cerita ini baju balap Suzuka 4 Hours yang kita menang di Suzuka ini berkesan banget kenapa karena ya ke baju balap ini kita menang bau bendera merah putih membandingkan Indonesia Raya di Suzuka Jepang sampai di baju balap terakhir saya balapan 2019 itu ini RS Taichi balapan buat Pertamina Mandalika yang mana harusnya kita bisa teks apa ya kayak opportunity untuk podium di salah satu round di CV dan saya juga masih menunggu apa yang terganjal di 2021 ketika 2017 ini awal tahun yang paling saya historical menurut saya karena akhirnya saya bisa podium di Barcelona di balapan CV Moto2 saat itu di first round podium 3 bisa fighting sama pembalap Spanyol dan Brazil di perbu tim top 3 saya berhasil mengibar merah putih nih bersama tim Indonesia di Spanyol di Barcelona di circuit Barcelona gitu kan itu yang momen sangat nice banget di karir balapan saya jadi dari situ batu loncatan dikasih offer untuk replacement rider di Sepang Jorgen Navarro wildcard masuk ke sebelas kena block orang lah dia offer masuk tapi ternyata hilang grip depan akhirnya kita jatuh berdua terus 2018 bisa take another podium lagi di Albacete di Spanyol lagi dapat opportunity lagi untuk replacement Buben Schneider di Tech 3 saat itu maksimalin sampai finish dan di tahun 2018 dapat wildcard juga di Barcelona sama Astra Honda dapat opportunity dapat news great news Dimas kamu akhirnya kalau sebutan di Astra Honda itu graduate lah dari Astra Honda akhirnya kamu step up ke Moto2 GP untuk 2019 perjalanan ternyata gak semulus yang kita bayangin gitu kan step by step kita bisa improve untuk dapetin poin tapi di Asen saya kena langgar sama Stefan Manzi di pembalap VR46 first lap belum first lap sih baru exit dari pit box jadi ban belum panas terus juga baru keluar belum satu lap gitu di turn 9 atau 10 gitu dia masuk overshot tapi dia gak bisa stopping motornya saya disini kita speed normal aja gitu karena baru warm up lap ini kena langgar terus kena gegar rotak di kanan di belakang kepala kanan ketika di amra itu ada pendaraan sedikit nah dari situ head conclusion lah sebutannya kalau di GP yang saya cukup sedih di tahun itu saya absent 7 seri di luar ada sesuatu di dalam tim absent 7 seri jadi tinggal finishing sisa balapan di Asia dan di Valencia di final dan 2021 bisa comeback dengan bantuan teman-teman teman-teman yang benar-benar pecinta motor pecinta otomotif balapan tadinya mau ke Grand Prix ternyata kita harus one step down ke European Championship terus continue race by race ternyata ada masalah yang datang di sana di dalam tim sempat absent 1 balapan di Aragon yang mana itu ganggu banget overall points karena kan orang bisa continue balapan bisa dapat tax points tapi ada permasalahan visa jadi saya gak bisa berangkat di Aragon kalau kita mau kompetitif apalagi kita balapan di Eropa nih kita ngomonginnya balapan di Eropa dan di GP ya ketika kita punya Atokan di sana kita itu ngikutin top 3-nya siapa di sana misalkan top 3-nya nih waktu di CV ada Aldegar, Alonso kita buka Instagram-nya dia kita lihat latihan dia hari Senin apa sih kita pantau 2 minggu gitu wah dia kegiatannya hari Senin itu motor sorenya gym Selasa paginya sepeda sorenya motor nih main tanah atau main asfal begitu terus 5 hari berturut-turut berarti orang Eropa nih yang saya pantau 1 minggu itu 5 kali naik motor saya case-nya 1 minggu sekali kadang 1 minum gak itu lagi di Eropa berarti kan kasarnya orang yang lihat 5 kali nih stepnya disini kita nih disini ketika rest saya berusaha untuk naikin tangga lagi tapi udah rest itu segini gitu ada momen yang kita nggak bisa naik gitu kalau kita mau sama-sama kompetitif kita dikasih fasilitas yang sama jadi waktu itu pernah kita latihan bareng sama Mark Marquez sama Alex Marquez di circuit Alcaraz latihan flat track yang paling nice-nya yang paling berkesan buat saya itu Marquez ya dia humble maksudnya dia bisa sharing jadi saya tanya apa nih Marquez gimana di bawah motor flat track itu seperti apa sih terus kamu di tikungan turn 1 turn 2 tuh bisa apa ya bisa smooth banget tapi kenceng terus di tikungan ini kayak gini kok kamu bisa kayak gini detail gitu nanya dan dia dengan dengan pelan-pelan dengan santai itu ngejelasin nge-explain gitu step by stepnya jadi kayak wah kamu disini ntar coba gini kamu gigi berapa 4 oh coba gigi 3 tapi bukanya smooth motornya lini tidurin gitu-gitu jadi dia ngejelasin detail tekniknya dengan harapan saya ngerti gitu maksudnya saya paham gitu tapi bener-bener jelasin tuh halus step by step nanti ketika di dalam track ketika sesi mau berjalan Dimas let's go jadi kayak ngasih tau nih satu lap ngikutin dia nih terus habis sesi gimana wah apa saya feeling improve gitu kan dari untuk kontrol si motornya gripnya pick up motornya gitu kan masukin motornya bisa disudutin lebih dalam next session try again ya kata dia jadi kayak ini yang juara dunia 8 kali aja tuh senai sih tuh untuk ngasih penjelasan ke pembalap juga tapi buat saya yang baru dateng ke Moto2 yang menjadi pelajaran tuh ya buat nextnya itu kayak saya ketika ada yang nanya gitu ya insya Allah sih saya akan ngasih sharing experience yang saya milikin gitu selama saya bisa gitu kan pelajaran yang bisa diambil sih tuh ya selagi masih bisa sharing ya saya akan sharing juru dunia aja gak sombong gitu loh maksudnya mau sharing gitu yang paling berkesan ya yang saya rasain ya kita itu balapan motor bertarung nyawa ketika event kita juga lumayan banyak di luaran ya bukan cuma di Eropa atau dunia ada pembalapan Asia yang sama-sama balapan buat nama bendera nih buat nama negara nih ketika kita bisa bawa bendera merah putih di podium atau bisa menang nyanyiin lagu Indonesia Raya nih suara tuh kebanggaan tersendiri kan tapi yang sedihnya itu supportnya kurang dari pemerintah maksudnya oke banyak lah yang bola bulu tangkis cuman kan industri motor nih di Indonesia luar biasa gede apalagi nanti ada MotoGP di Mandalika kan mungkin bisa lihat support pembalap-pembalap juga harapan saya semoga event MotoGP bisa berjalan lancar nih tanpa ada eksiden tanpa ada permasalahan nah karena ini yang ditunggu-tunggu sama masyarakat Indonesia khususnya pembalap Indonesia motor ya karena antusias MotoGP itu paling gede di dunia Indonesia nomor satu jadi mudah-mudahan semuanya lancar dan harapannya saya bisa balapan di situ sangat disayangkan kalau sampai pembalap Indonesia gak ada yang sampai ke MotoGP apalagi sekarang udah ada sirkuitnya nih jadi lebih apa ya opportunity-nya tuh lebih bagus lagi buat generasi-generasi berikutnya nih tinggal sirkuitnya atau perasaan arananya dan support dari semua stakeholder tuh ditingkatin lagi supaya bikin apa ya bantu nih karena rider gak bisa sendirian gitu kan rider tetep butuh tim tetep butuh sponsor yang backup untuk naik ke atas karena siapapun orangnya yang dibawa tetep bener Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati